Pahasian Dapur Koalisi Perubahan Anis Bocor, Nehloh, ngaku sendiri akhirnya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, Sudirman Said, menyebutkan bahwa tidak lama lagi akan mengumumkan kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anis Baswedan pada pemilu 2024. Kapan pengumuman kandidat jawab pres Anis Baswedan dilakukan ini masih dalam pembicaraan KPP atau Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Kata Sudirman Said dalam siaran pers yang diterima di Karawang, Jawa Barat, Minggu 13 Agustus 2023. Ia menyampaikan koalisi mengapresiasi pandangan berbeda dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anis Baswedan. Ketiga partai KPP punya latar belakang dan konteks internal yang berbeda-beda, meski dengan tujuan yang sama, yaitu mengusung dan memenangkan pasangan capres dan jawab pres koalisi perubahan, katanya. Mantan Menteri ISDM ini meyakini bahwa setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Nasden menyampaikan pandangan sebaiknya deklarasi cawa pres Anis Baswedan menunggu koalisi lain lebih dulu. Bahkan sempat menyebut tak akan dilakukan di ujung menjelang saat pendaftaran resmi ke KPU. Secara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, mengharapkan ada deklarasi bersama secepatnya dan mengumumkan nama bakal cawa pres untuk Anis. Benar ada perbedaan, tetapi kesamaannya adalah seluruh partai sikapnya berdasarkan piagam koalisi, yakni memberikan mandat kepada kandidat cawa pres untuk menentukan pasangan, kata dia. Menurut Sudirman Said, Anis telah mendapat masukan berbagai nama calon pendampingnya selama beberapa pula terakhir dari hasil konsultasi dengan banyak tokoh masyarakat, baik pemimpin partai maupun non-partai. Ia menyebutkan nama cawa pres tersebut telah dikantongi Anis dan kini sedang dalam proses mengkomunikasikan keputusan yang telah diambilnya kepada para Ketua Umum Partai KPP dan tokoh masyarakat. Nanti setelah komunikasi beres, ada waktunya para pemimpin partai akan menyepakati momentum terbaik untuk deklarasi bersama koalisi dan mengumumkan nama calon pasangan, katanya. Kami mohon doa dari berbagai pihak yang menghendaki perbaikan, karena dalam waktu tidak lama lagi KPP akan mendeklarasikan secara resmi pasangan Anis Baswedan untuk pemilu 2024, kata Sudirman menambahkan. Sebagai mana diketahui, Partai Nasdem pesimis Anis Baswedan bisa menang di Pilpres 2024 jika pilih Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI jadi calon wakil presiden atau cawa pres. Partai pengusung cawa pres Anis Baswedan saling kontra terkait cawa pres yang akan dipilih Anis Baswedan, khususnya Demokrat dan Nasdem. Sementara PKS relatif lebih adem, yang paling penting Anis telah capresnya. PKS tidak mempermasalahkan cawa pres yang akan dipilih Anis Baswedan. Kontra Demokrat dan Nasdem soal cawa pres separtainya akan terus berlanjut hingga Anis mengumumkan nama pendampingnya. Kini Anis Baswedan disebut akan sulit menang dalam Pilpres 2024 jika mengambil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono cawa presnya. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoyri alias Kuscoi mengatakan, Anis Baswedan harus memilih sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas jika ingin menang di Pilpres 2024. Kita tidak menolak AHI, tapi kita harus berpikir objektif bahwa tanpa kekuatan tambahan, kita sulit menang, kata Kuscoi kepada wartawan Sabtu 12 Agustus 2023. Kuscoi menuturkan bahwa pihaknya mendukung sosok figur cawa pres yang dapat menambah kekuatan elektoral bagi Anis. Baginya sosok cawa pres Anis yang paling tepat berasal dari kalangan Nahdiatul Ulama atau NU. Kekuatan tambahan itu dari warga NU terutama di Jatim dan Jateng. Dan itu harus direpresentasikan kader NU di jabatan cawa pres, jelasnya. Lebih lanjut, Kuscoi menuturkan cawa pres yang dipilih dari internal partol koalisi perubahan dinilai tidak akan menambah elektoral apapun. Karena itu, usulan AHI jadi cawa pres Anis dinilai tidak akan membawa kemenangan bagi Anis. Kalau wapres diambil dari internal koalisi, dari mana tambahan suara? Suara hanya dari tiga partai Nasdem, PKS, dan PD tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan tanggasnya. Bakal capres Anis Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI, Lakangan ini nama putri presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid mencuat masuk bursa cawa pres Anis Baswedan. Hal itu seiring dengan pernyataan Yeni Wahid yang siap bila ada bakal capres yang meminangnya menjadi cawa pres. Yeni Wahid pun mengaku memiliki kedekatan dengan tiga bakal capres yang ada saat ini, Yeni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Bahkan, Yeni Wahid pun mengakui punya kedekatan khusus dengan Anis Baswedan. Namun belakangan, Yeni Wahid mengungkap bila dirinya tidak pernah menawarkan diri menjadi cawa pres untuk Anis Baswedan. Dia pun mengatakan mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI menjadi cawa pres Anis Baswedan. Pasangan Anis AHI disebutnya paling cocok. Tetapi, Yeni tidak menolak bila Anis Baswedan meminangnya jadi cawa pres. Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk melihat perkembangan dinamika politik ke depan. Meski Yeni menyebut AHI cocok jadi cawa pres Anis, Nasdem tetap bersikukuh bahwa Putri Gus Dur itu pilihan paling tepat. Effendi Hoyri alias Gus Choy mendorong Yeni Wahid menjadi cawa pres pendamping Anis Baswedan dalam Pilpres 2024. Gus Choy menilai Yeni Wahid lebih ideal menjadi cawa pres Anis Baswedan ketimbang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI. Anis Yeni justru lebih top markotop karena koalisi ini akan ada tambahan dukungan dari Nahdi Yen. Kata Gus Choy kepada wartawan Sabtu 12 Agustus 2023. Gus Choy menilai Yeni Wahid diharapkan bisa menambah kekuatan elektoral Anis Baswedan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pasalnya, kedua daerah itu merupakan lubung suara NU sesuai dengan latar belakang Yeni. Lebih lanjut, ia menambahkan sosok cawa pres yang dipilih dari internal parpol koalisi perubahan dinilai tidak akan menambah elektoral apapun. Karena itu, usulan AHG cawa pres dinilai akan membuat Anis kesulitan menang dalam Pilpres 2024. Kalau wapres diambil dari internal koalisi, dari mana tambahan suara? Suara hanya dari tiga partai, Nasdem, BKS, dan PD tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan. Katanya, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!